selamat berjumpa dalam renungan provinsi MSC Indonesia perumpamaan tentang lima gadis bijak dan lima gadis kurang bijak selalu menyimpan banyak kejutan terutama dalam proses kita sebagai orang beriman mencari yang namanya kebijaksanaan ilahi kebenaran tertinggi Tuhan sendiri sang mempelai dan kerajaannya siapa yang mau bergabung dengan Tuhan sang raja alam semesta dalam kerajaannya pasti kita semua mau dong namun ada beberapa syarat yang harus kita penuhi syarat pertama adalah kita harus bersiap diri bersiap diri berarti kita harus selalu berjaga-jaga memang 10 gadis itu akhirnya tertiru semua saat menanti sang mempelai maklum bahwa pernikahan zaman itu memang selalu dibuat pada malam hari namun saat terbangun ternyata ada lima yang yang benar-benar bersiap dan yang lain tidak disini kita mulai tahu apa arti kata bijak sapere dalam bahasa latinnya dalam pengertian mengetahui dan kata bijak prudensia juga dalam bahasa latin yang adalah sebuah kualitas atau nilai yang mengandung cara bicara atau bersikap dengan kehatian dengan cara yang benar sesuai terkontrol tidak berlebihan dan menghindari orang lain terasa tersinggung artinya bersiap diri dan berjaga-jaga adalah sebuah sikap hidup dan punya nilai spiritual adalah bukan sikap menunggu saat-saat terakhir dalam hidup untuk mengambil bagian dalam kasih karunia Tuhan tetapi harus sekarang kita harus berpandangkan bahwa mempelai tiba hari ini dan jika adalah hari ini bagaimana saya mempersiapkan diri bagaimana saya bersiap apakah saya sudah siap apakah bersiap diri dan berjaga-jaga adalah bagian dari sikap hidup saya bersiap diri dan berjaga-jaga seperti hari ini adalah hari terakhir pasti itu akan membuatmu dan membuatku lebih baik secara kedua kita perlu lampu dan minyak lampu atau cahaya atau terang minyak lampu adalah simbol iman yang menerang hidup kita sementara minyak adalah simbol dari kasih yang terinspirasi oleh kasih Allah cinta yang dimiliki oleh Tuhan sendiri yang menjadi makanan rohani yang membuat iman itu bercahaya berbuah dan dapat dipercaya jika kita membiarkan diri dibimbing oleh apa yang tampaknya paling nyaman bagi diri kita dan mengejar kepentingan kita hidup kita menjadi mandur tidak memberikan kehidupan kepada orang lain dan kita tidak mengumpulkan cadangan minyak untuk belitar iman kita dan iman itu akan mati saat kedatangan Tuhan atau bahkan sebelum kedatangan Tuhan secara ketiga lampu itu perlu recharge dayanya ya kita hidup di zaman sekarang banyak yang kemana-mana bawa baterai cadangan ya kan jadi recharge daya itu agar iman kita tetap punya cahaya dan menjadi terang bagi kita dan bagi yang lain memang kita punya minyak namun bagaimana minyak itu menjadi kekuatan agar lampu tetap punya cahaya atau apa baterai orang Kristen agar menghasilkan terang jawabannya adalah doa Anda dapat melakukan banyak hal banyak pekerjaan bahkan karya belas khas karitatif yang luar biasa Anda dapat melakukan banyak hal besar untuk gereja bahkan itu akan menjadikan Anda seorang donatur besar di parokimu atau di kuskupan tetapi jika Anda tidak berdoa atau tidak melakukannya dengan doa semua itu tidak akan membawa terang betapa banyak karya bagus yang berakhir dengan kegelapan karena kurangnya cahaya doa yang ikhlas akhirnya dengan terpenuhi tiga syarat itu sudah pasti kita akan menemukan kebijaksanaan ilahi kebenaran tertinggi Tuhan sendiri yang dalam bahasanya satu Paulus dengan hidup dengan hidup yang berharap pada Tuhan entah saat kita hidup di dunia ini atau kelak meninggal kita akan selalu bersama sang mempelai dan bukan seperti mereka yang kemudian sang mempelai jawabnya sesungguhnya aku tidak mengenal kamu terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati